selamat menikmati kita lanjut ke bagian berikutnya ya dari ensun burung yang berjudul sentusin oke, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya kita berdoa dulu ya bismillahirrahmanirrahim allem유 amin oke kita masuk ke bagian berikutnya Sekitar jam tiga dini hari, Sendu terbangun dari tidurnya, dengan tubuh penuh keringat dingin dan wajah yang pucat pasih. Oh Tuhan, kenapa mimpiku begitu buruk? Semoga saja, tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi pada syahid besok, ucap Sendu terisak. Sendu kembali berbaring, perasaannya berkecamuk, sesaat kemudian, dia kembali bangun. Nek, aku bermimpi buruk, aku takut terjadi sesuatu pada syahid, Nek, ucap Sendu seraya duduk di samping neneknya. Tidak akan ada apa-apa pada syahid, lagi pula besok syahid pulang, kan tidak sendirian, cu. Jauh, jawab nenek biah seraya membuka matanya yang masih terasa mengantuk. Aku khawatir, Nek, ucap Sendusik. Doakan saja dia, cu. Semoga dia baik-baik saja dan selamat sampai tujuan, ujar nenek biah seraya mengelus bahu cucunya itu. Kamu mau kemana? Tanya nenek biah menatap Sendusik yang beranjak dari duduknya itu. Aku mau ke sungai, Nek, jawab Sendusik lalu berjalan keluar. Nenek biah mengelah nafas, lalu kembali memejamkan matanya. Sementara itu, Sendusik berjalan di tengah kegelapan malam untuk ke sungai. Dusin, berhati-hatilah, tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud. Apa itu kau? Tanya Sendusik seberi mencari-cari sumber suara itu. Marias, apa itu kau? Apa kau tahu tentang sesuatu, Marias? Tanya Sendusik. Hening. Sendusik mengelah nafas panjang, lalu melanjutkan perjalanannya ke sungai. Dusin, kau harus berhati-hati. Suara itu kembali terdengar. Aku tahu kau itu Marias. Keluarlah, jangan bersembunyi. Seperti itu. Keluar dan katakan pada aku. Aku harus berhati-hati dengan apa? Tanya Sendusik mulai emosi. Jika aku keluar, aku takut kau akan takut padaku. Jawab suara itu dingin. Sudahlah, Marias. Dari awal aku tahu kau itu bukan manusia. Dan selama ini aku tidak pernah takut padamu. Hujar Sendusik. Tiba-tiba, angin bertiup. Dari balik bawang muncul sesosok perempuan berbaju putih dengan wajah yang menyeramkan. Sosok itu mendekati Sendusik. Marias, kenapa kau wujudmu menjadi seperti ini? Tanya Sendusik bergetar. Lihat ini, Dusin. Mereka berusaha menangkapku agar aku tidak memberitamu lagi tentang semuanya. Hujar makhluk itu serai memperlihatkan kuku-kuku panjangnya yang patah beberapa. Astaga, siapa yang melakukan itu padamu, Marias? Tanya Sendusik mendekati makhluk itu. Aku haus dan lapar, Dusin. Perlawananku pada mereka membuatku menjadi lemah. Bahkan untuk merubah wujudku saja aku tak mampu lagi. Ishak makhluk itu. Marias, ambillah sedikit darahku untukmu. Aku tidak tega jika kau begini. Bagaimana jika mereka itu kembali mengejarmu? Aku tidak ingin kau ditangkap. Kau satu-satunya sahabatku, Marias. Ishak Sendusik seraya berusaha meraih tubuh makhluk itu. Jangan Sendusik. Aku tidak ingin darahmu. Pakik makhluk itu lalu terbang menjauh. Marias! Panggil Sendusik namun makhluk itu sudah menghilang. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka itu? Batin Sendusik. Sendusik membatalkan niatnya ke sungai. Dia berbalik dan berjalan kembali ke arah rumahnya. Nek, aku bertemu wanita itu lagi, Nek. Dia mengingatkanku untuk berhati-hati. Ujar Sendusik setelah sampai di rumah dan duduk di samping neneknya yang sedang tidur. Siapa, cuh? Tanya nenek Bia sedikit memuka matanya. Wanita itu? Jawab Sendusik singkat lalu beranjak dari tempat tidur neneknya. Nenek Bia mengurutkan keningnya. Ayam-ayam mulai berkokok. Menandakan pagi sudah tiba. Sendusik duduk di depan rumahnya sambil melamun. Cuk, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya nenek Bia yang baru saja keluar dari rumah. Aku mencoba memahami perkataan wanita itu padaku tadi malam, Nek. Dan aku juga masih sangat mengkhawatirkan Syahid. Jawab Sendusik. Nenek Bia mengalah nafas lalu duduk di samping Sendusik. Lebih baik kau mandi berpakaian yang bersih. Kita ikut mengantar Syahid. Gujuk nenek Bia. Sendusik menganggup dan segera beranjak masuk ke dalam rumah mengambil perlengkapan mandinya. Nenek dan cucu itu pun bersama-sama pergi ke sungai. Aku khawatir ada yang bernyata jahat pada Syahid, Nek. Ucap Sendusik. Jangan berpikiran seperti itu. Syahid adalah pemuda yang baik dan ramah. Tidak mungkin ada yang ingin berbuat jahat padanya, cuuk. Jawab nenek Bia. Sendusik mengalah nafas panjang lalu mempercepat langkahnya. Beberapa saat kemudian, setelah selesai mandi dan berpakaian lalu mengenakan kerudung pemberian Syahid tersebut. Sendusik mengambil neneknya. Ia sedang menunggunya sambil menunggu kopi dan simpah. Simpah itu siri yang dikasih kapur dan binang dan pinang lalu dikunyah. Nek, apakah aku cocok mengenakan ini? Ucap Sendusik pada neneknya. Wah, suduku cantik sekali. Ujar nenek Bia seraya menatap wajah Sendusik yang sangat cantik itu. Kita berangkat sekarang saja, Nek. Nanti kesiangan. Ujar Sendusik. Iya, ayo. Jawab nenek Bia lalu meminum kopinya sampai habis. Keduanya berjalan beriringan menuju ke rumah tempat Syahid dan teman-temannya tinggal sementara di kampung itu. Di depan rumah itu, sudah banyak keluarga kampung itu sambil menenteng buah-buahan seperti jagung, durian, pampaken, layung, siwau, rambutan, dan masih banyak lagi buah-buahan hasil kebun maupun yang mereka dapat dari hutan. Mereka berdiri berbaris di depan rumah itu untuk ikut mengantarkan Syahid dan kawan-kawannya. Sendusik sudah tidak dianggap membawa sia lagi karena Syahid dan kawan-kawannya. Sendusik bertemu dengan Emma, teman Syahid. Syahidnya ada? Tanya Sendusik. Ada. Ayo masuk dulu. Kami berangkat sekitar jam sembilan. Jadi, masih ada waktu untuk kita sekedar mengobrol. Jawab Emma. Gadis cantik bertubuh besar itu dengan ramah sembari menarik tangan Sendusik mengajaknya masuk ke dalam rumah. Syahid, ini Sendusik mencarimu. Panggil Emma. Syahid keluar dari sebuah kamar dengan wajah lesu namun tetap dia paksakan untuk tersenyum. En, kau datang. Padahal, baru saja aku kan ke rumahmu. Oh ya, nenek mana En? Tanya Syahid lembut. Emma, kamu keluar sebentar. Ajak nenek masuk kemari. Suruh Syahid pada Emma. Emma hanya menganggung seraya tersenyum. Lalu berjalan keluar. Ikut aku sebentar, En. Ajak Syahid seraya menarik tangan Sendusik masuk ke dalam kamarnya. Lihat ini, En. Banyak benda-benda aneh ini di dalam tas dan laci ku. Pakaian ku juga ada yang hilang. Kok ingat baju dan celan aku saat pertama kali kita bertemu waktu itu? Ujar Syahid pelan dan menunjukkan benda-benda aneh itu pada Sendusik. Apa kamu tahu maksud semua benda ini? Tanya Syahid menatap wajah Sendusik. Syahid. Ini nenek. Ujar suara dari pintu kamar. Masuk, nek. Panggil Syahid. Astaga. Ujar nenek biak kaget setelah memasuki kamar Syahid. Ada apa, nek? Tanya Syahid bingung. Dari mana kau mendapatkan benda-benda ini, cu? Apa ada yang memberikannya padamu? Tanya nenek biak berkita. Dengan perasaan campur aduk, Syahid menceritakan tentang benda-benda itu yang tiba-tiba ada di kamarnya. Dan tidak lupa Syahid menceritakan pakaiannya yang menghilang itu. Kalau kamu percaya, disini benda-benda itu digunakan untuk menyantet atau mengguna-guna agar si korban bisa digandalikan dari jarak jauh. Itu sangat berbahaya, cu. Ujar nenek biak. Maksudnya, Syahid ada yang ingin menyantet, nek? Tanya emak ketakutan sambil melihat ke arah Syahid. Iya, kalau diletakkan menyilang pertanda santet. Tapi ini tidak berarti ini bertujuan untuk mendapatkan Syahid. Jawab nenek biak menatap Syahid dengan tatapan iba. Berarti ada yang jatuh cinta dengan Syahid. Begitu, nek? Tanya emak lagi. Nenek biak menganggup. Sendusin mengelah nafas. Syahid, kamu punya agama. Kamu punya tuhan yang akan selalu menjagamu dari apapun. Berdoa lah Syahid, jangan biarkan setan menguasaimu. Ucap sendusin dengan mata berkaca-kaca. Iya, N. Aku akan selalu berdoa. Jawab Syahid. Namun dalam hatinya masih merasa takut akan apa yang dikatakan nenek biak. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Ngobrolan mereka pun terpaksa harus terputus. Karena kapal yang menjemput Syahid dan kawan-kawan sudah datang. N, aku harus pulang hari ini. Karena tugas kami disini sudah selesai. Tapi aku berjanji akan terus mengirimmu surat. Ujar Syahid. Sendusin tersenyum. Aku masih belum lancar membaca hit. Ucapnya sambil tersenyum. Syahid tersenyum. Lalu meraih mengusap kepala gadis itu. Kalau begitu, nanti aku akan mengirimkan gambar-gambar atau foto-fotoku saja untukmu. Agar kamu tahu aktivitasku sehari-hari apa. Ucap Syahid lembut. Syahid mengambil tasnya dan membimbing tangan sendusin keluar dari rumah diikuti kawan-kawannya. Saat berpamitan dengan warga kampung, Syahid tetap memegang erat tangan sendusin. Kalian cocok sekali, Kak. Seloteh salah seorang anak kecil menggunakan bahasa Indonesia yang masih sangat kaku. Syahid tersenyum dan menoleh ke arah sendusin. Setelah berpamitan pada warga kampung, mereka pun berjalan menuju kapal diiringi warga yang masih menenteng buah-buahan untuk para pemuda-pemudi itu. En, jaga diri baik-baik ya. Aku pulang untuk mewujudkan impianku. Agar nanti aku bisa kemari menyebutmu dan nenek. Ujar Syahid lembut. Tangannya masih menggenggam erat tangan sendusin. Aku akan selalu menunggumu, jawab sendusin dengan mata berlinak. Syahid melepaskan pegangan tangannya, lalu membelai pipi gadis cantik itu dengan lembut. Sampai bertemu lagi En, ucap Syahid lalu menaiki kapal yang akan membawanya kembali pulang ke tempat asalnya tersebut. Di atas kapal, Syahid dan kawan-kawannya melambaikan tangan kepada warga desa dan sendusin. Perlahan-lahan, kapal itu mulai bergerak ke tengah, menjauhi daratan, membawa pemuda-pemudi itu. Sendusin terus melambaikan tangannya ke arah kapal itu dengan air mata yang terus menetes. Semoga Tuhan selalu melindungimu Syahid, batin sendusin. Ayo cu, kita pulang, ajak nenek biah pada sendusin. Sendusin, tunggu, panggil seorang perempuan. Ya, ada apa? Tanya sendusin pada gadis berkulit hitam manis itu. Bisa kita bicara hanya berdua? Tanya gadis itu sambil melirik nenek biah. Nek, nenek pulang duluan saja, aku mau berbicara sebentar sama iwang. Ujar sendusin pada nenek biah. Nenek biah menatap iwang dengan tatapan menyelidik lalu menganggung pelan. Jangan lama-lama ya cu, ujar nenek biah sebelum meninggalkan sendusin. Ada apa, wang? Tanya sendusin. Iwang menoleh ke kiri dan kanan seakan tidak ingin orang lain mendengar apa yang akan ia katakan pada sendusin. Aku ingin memberitahukan sesuatu padamu. Kamu harus hati-hati dengan belum selesai iwang berbicara. Tiba-tiba gadis berkulit hitam manis itu ambruk jatuh ke tanah. Ya Tuhan, iwang! Jerit sendusin kaget. Tolong, tolong! Teriak sendusin. Beberapa saat kemudian, beberapa warga datang hampir sendusin yang berteriak minta tolong itu. Astaga dusin, kenapa iwang? Tanya seolah warga. Saya tidak tahu, wang. Tiba-tiba dia jatuh pisan begini. Ishak sendusin. Lalu, beberapa orang warga menggotong tubuh iwang. Mengantarnya pulang ke rumah. Ya Tuhan, ada apa ini? Batin sendusin seraya menyapu air matanya. Kamu pulang saja dusin, nanti dikira orang tua iwang. Kamu yang membuat iwang begitu. Suruh seorang lelaki tua berusia enam penuh tahunan. Sendusin mengangguk, lalu berjalan pulang. Sesampainya di rumah, sendusin segera mencari neneknya. Ada apa cuuk? Apa gadis itu menjati kamu? Tanya nenek biah. Sendusin menggeleng. Lalu menceritakan tentang kejadian yang baru saja dialaminya tadi. Lebih baik. Mulai sekarang. Kamu harus berhati-hati dengan semua warga di sini, cuuk. Ujar nenek biah. Nenek takut. Jika beberapa di antara mereka yang ada berniat jahat padamu. Lanjutnya. Sendusin mengangguk. Nanti sore, kita menjenguk iwang. Melihat keadaannya. Ujar nenek biah lagi. Iya, nek. Aku khawatir dengan keadaannya. Karena sebelum dia menyebut kata mereka, tadi dia masih baik-baik saja masih sehat. Ujar sendusin. Nek. Tiba-tiba terdengar suara memanggil nenek biah dari luar rumah. Eh, kamu Atat. Ada apa cuuk? Tanya nenek biah pada seorang pemuda yang lumayan tampan itu. Ini, nek. Saya mau ngasih ikan tapah untuk nenek dadusin. Ujar pemuda yang bernama Atat tersebut seraya memberikan seekor ikan tapah khas Kalimantan Tengah yang lumayan besar. Besar sekali cuuk. Dipotong saja. Ini kebanyakan. Ujar nenek biah. Tidak, nek. Ini memang saya niatkan untuk nenek dan dusin. Karena tadi saya dapat lima ekor. Yang empat ekor besar dan yang ini yang paling kecil, nek. Ujar Atat seraya tersenyum. Ya sudah kalau begitu. Ikannya nenek terima. Terima kasih banyak, ya Atat. Ucap nenek biah seraya mengambil ikan itu. Nenek mau bersihkan ikan ini dulu ke sungai. Kamu ngobrolah dulu dengan dusinnya Atat. Ujar nenek biah. Tidak usah, nek. Biar aku saja yang ke sungai. Nenek temannya Atat saja. Ujar sendusin cepat lalu mengambil ikaniku dan membawanya ke sungai. Saya juga mau ke sungai, nek. Mau bersihkan bekasikan ini. Ujar Atat tersenyum ramah. Lalu berjalan mengikuti sendusin. Dusin. Sepertinya kau akrab sekali ya dengan pemuda kota itu. Tanya Atat berusaha berjalan sejajar dengan sendusin. Memangnya kenapa? Mereka orang baik. Mereka juga yang membuat aku jadi dihargai di kampung ini. Jawab sendusin ketus. Atat terkekes sambil menggaru kepalanya. Sejujurnya, dari dulu. Aku berusaha meyakinkan orang-orang. Kalau kamu itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Tapi tidak pernah ditanggapi oleh orang-orang. Ujar Atat menurut. Sendusin tersenyum kecut. Setelah sampai di sungai. Sendusin duduk di atas sebuah batu. Lalu mulai membersihkan ikan tapah pemberian Atat. Dusin. Aku ingin sekali berteman denganmu. Seperti orang-orang kota itu yang berteman akrab denganmu. Ujar Atat seraya duduk di dekat sendusin. Atat. Aku tidak pernah menolak siapapun yang ingin berteman denganku. Bahkan hantu saja aku terima. Ujar sendusin tersenyum. Atat terdiam sesaat. Hantu? Kau berteman dengan hantu? Tanya Atat. Tidak. Aku hanya bergurau. Jawab sendusin cepat. Kalau sudah selesai membersihkan tanganmu. Lebih baik kau pulang saja Atat. Kalau kau disini aku takut ada warga yang lewat. Lalu menduduk kita yang bukan-bukan. Ujar sendusin. Gampanglah. Kalau itu terjadi. Kita kawin saja. Jawab Atat tanpa beranjak dari duduknya. Hmm. Sendusin tidak menggubris jawaban Atat. Dia tetap asyik membersihkan ikan tapa tersebut. Dan mulai memotong-motongnya. Setelah selesai. Sendusin segera beranjak dari duduknya. Dan berjalan pulang ke rumahnya. Dusin. Apa boleh nanti sore aku kemari lagi? Tanya Atat. Yang berjalan di belakang sendusin. Terserah kau saja. Tapi nanti sore aku dan nenekku akan pergi ke rumah iwang. Jawab sendusin. Buat apa ke rumah iwang? Bukankah selama ini dia selalu bersikap tidak peduli padamu? Ujar Atat. Sudahlah Atat. Iwang tidak jauh berbeda denganmu. Dulu kau pun sama seperti mereka. Menyebutku pemawah sial. Ujar sendusin tersenyum sinis. Atat terdiem beberapa saat. Lalu berjalan. Mendahului sendusin. Setelah sampai di rumah sendusin. Atat segera berpamitan pulang dengan nenek biah. Ada apa dengan Atat cu? Kenapa dia seperti terburu-buru pulang? Tanya nenek biah seraya mengambil potongan-potongan daging ikan tapa itu. Tidak apa-apa, nek. Jawab sendusin seraya tersenyum. Oh iya, nek. Bedah-bedah yang ada di kamar syait itu apa? Ada hubungannya dengan iwang ya? Tanya sendusin seraya mengunyah pinang muda. Entahlah. Sepertinya, memang ada orang yang menginginkan syahid. Entah itu iwang atau bukan. Nenek tidak tahu cu. Jawab nenek biah sambil membakar ikan tapa. Santet ataupun pelet yang dikirimkan orang itu. Aku hanya berharap dan berdoa kepada Tuhan. Agar kekasihku selalu dalam lindungannya. Semoga syahid selalu ingat aku dan ingat akan janji-janjinya. Ucap sendusin. Wajar saja jika ada perempuan yang jatuh hati pada pemuda itu. Dia baik, sopan, pintar, dan juga tampan. Dan satu lagi. Dan satu lagi. Dia sangat cocok untukmu. Ujar nenek biah seraya mengipas di pasbar api. Nenek, ujar sendusin dengan wajah memerah karena malu. Kita doakan saja. Semoga syahid selamat sampai tujuan. Dan akan kembali ke sini untuk menempati janjinya pada cucuku ini. Ucap nenek biah seraya tersenyum lebar. Hingga giginya yang hitam karena simpah terlihat dengan jelas. Sore harinya, setelah selesai mandi dan berpakaian. Kedua nenek dan cucu itu pun pergi menuju rumah Iwang. Sehingga cerita, mereka berdua akhirnya di rumah orang tua Iwang. Saat mereka berdua masuk ke rumah itu, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyerak. Tercium bau busuk yang sangat menyingat dari dalam rumah. Jantung sendusin berdebuk kencang. Segala macam pikiran bercampur aduk jadi satu. Isak tangis dari dalam sebuah kamar terdengar begitu memilukan. Itu suaranya ibunya Iwang. Ya Tuhan, kenapa bisa begini? Ujar sendusin terperanjat kaget melihat keadaan Iwang yang sangat memprihatinkan. Ada lubang sebesar telur puyuh di lehernya dan dari lubang itu keluar berbagai macam binatang kecil yang menjijikan dan bau busuk yang tercium dari luar dan ternyata berasal dari lubang kecil di leher Iwang. Sendusin, sebenarnya apa yang terjadi dengan anakku? Kenapa dia seperti ini setelah bertemu denganmu? Bentak ayahnya Iwang. Aku bersumpah bahwa aku tidak pernah berbuat apa-apa pada Iwang, Mang. Ujar sendusin terisak. Ayah Iwang terdiam sesaat. Tiba-tiba, Iwang menggerakkan tangannya melambai ke arah sendusin. Sendusin mendekati gadis itu. Setelah dekat, Iwang memegang erat tangan sendusin dan matanya berkaca-kaca menatap sendusin. Seperti ada yang ingin disampaikan. Kira-kira Iwang akan menyampaikan apa ya kepada sendusin? Kabar baik atau kabar buruk? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.